Kembali bersama kami dalam news screen. Pemirsa Kementerian Perhubungan dan Instansi terkait terus memastikan kelancaran dan keamanan arus balik lebaran di sejumlah titik ruas tol. Berdasarkan data Kor Lantas Polri, 55% kendaraan yang melakukan mudik lebaran belum kembali ke Jakarta. Kementerian Perhubungan dan Instansi terkait terus memastikan kelancaran dan keamanan arus balik lebaran di sejumlah titik ruas tol. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumbadi mengakui meski jumlah pembudik tahun ini naik 20% dibandingkan tahun sebelumnya, namun rata-rata kecepatan kendaraan meningkat dari 69 km per jam menjadi 71 km per jam. Meski demikian, Menhu memastikan akan terus melakukan perbaikan dan melakukan langkah strategis dalam menghadapi gelombang kedua puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 30 April hingga 1 Mei 2023. Berdasarkan data Kor Lantas Polri, 55% kendaraan yang melakukan mudik lebaran belum kembali ke Jakarta. Tim Liputan IDX Channel